Anak Harimau Jilid 11. Paras muka Oh Tin San suami istri sama-sama berubah, di hati kecil mereka merasa amat terkejut, sebab ucapan tersebut kelewat tekebur, dengan pamer Hawyong Sian Chu di dalam dunia persilatan, tentu saja ia bukan hanya gertak sambal belaka. Oleh sebab itu tanpa sadar mereka berdua menghubungkan kejadian tersebut dengan kepandayan sakti yang tercantum dalam kitab Chingkeng, jangan-jangan Hawyong Sian Chu telah berhasil mempelajari berapa di antaranya. Kalau tidak, masa ia berani berbicara membual? Begitu terbayang kemungkinan besar kepandayan silat huyong Sian Chu telah meningkat lebih hebat rasa iri dan marah kembali berkobar di dalam dada senyok Ohwi, sambil menggertak gigi menahan dendam ia berseru kembali. Terus terangku ucapkan kedatangan kami pada malam ini adalah bertujuan untuk merebut kitab Tai Lok Wee Yap Chingkeng, sedang soalan si Giyok, bagi kami bukan menjadi masalah yang serius, bila kau bersedia serahkan pula kepada kami, tentu saja kami akan membawanya pula. Baru saja perkataan itu sudah diucapkan dengan wajah berubah Ohli Chu telah menimberung. Ibu, kau tak boleh berkata begini titik. Api amarah dan rasa iri sedang membara di dalam dada senyok Ohwi, begitu mendengar perkataan dari Ohli Chu amarah yang semula tak terlampiaskan kontan saja meletus dengan mata melotot besar, bentaknya penuh amarah. Tutup mulut, urusan jadi kacau gara-gara ulahmu, sekarang kau masih punya muka untuk banyak ngebacot lagi di sini? Bila Lansi Giyok benar-benar berada di sini, mungkin bapak ibumu sendiri juga tak akan kau wakui. Baru selesai perkataan itu diutarakan, Ohli Chu sudah melejit ke tengah udara dan kabur menuju ke luar halaman. Titik Oh Tin San menjadi gugup, teriaknya tanpa terasa, anak Chu, balik. Tapi suasana di luar halaman sangat hening, yang terdengar hanya ujung baju terhembus angin yang makin menjauh. Oh Tin San memandang sekejap ke arah Semyok Ohui yang tampaknya mulai menyesal dengan pandangan. Gelisah, seolah-olah dia sedang bertanya, bagaimana sekarang? Tergerak hati Huyong Sian Chu, dia merasa kesempatan baik ini tak boleh disiasiakan dengan begitu saja, segera ujarnya dengan suara hambar. Kepergian putri kalian dalam gusar, bisa jadi akan mengambil jalan pendek, lebih baik kalian berdua cepat-cepat menyusul putri. Kesayangan kalian saja sedang masalah kitab pusaka Tai Lohutbun Kwe tiap cinkeng telah kuserahkan kepada kakek berjubah kuning. Bila kalian masih saja bersikeras akan menggeledah rumah, terpaksa aku akan mencoba pula ilmu baru yang baru ku pelajari dari kitab hutbun cinkeng tersebut. Dalam keadaan demikian ini, posisi Oh Tin San serta Senyok Ohui benar-benar serba salah, mereka berdua segera saling berpandangan sekejap, agaknya mereka sudah bertekad hendak menyerbu ke dalam ruangan. Tapi sewaktu mereka berdua mendongakan kembali kepalanya, wajah mereka berubah hebat, sambil menjeret kaget mereka mundur tiga langkah sorot matanya penuh rasa kaget dan ngeri, selangkah demi selangkah mereka mundur terus ke belakang. Hu Yong Sian Chu yang menyaksikan peristiwa ini tentu saja menjadi tertegun, keningnya berkerut sedang hati kecilnya keheranan, tapi kemudian dia seperti memahami sesuatu, dengan cepat dia berpaling pula ke ruangan. Tapi, pintu rumah masih terbuka lebar, keadaan di situ tiada perubahan, tanpa terasa dia melirik pula ke depan jendela putrinya, dijumpai putri kesayangannya masih bersembunyi pula di situ. Maka dia berpaling lagi, ternyata Oh Tin San suami istri sudah melarikan diri terbirik-birit. Sadarlah Hu Yong Sian Chu, pasti ada sesuatu yang tak beres, dia berlari masuk ke rumah, Ciu Siao Cian telah menyongsong pula dari kamarnya, serunya kemudian dengan gembira. Ibu, Cian Ji kagum sekali kepadamu, coba lihat, mereka telah dibikin kabur oleh perkataanmu. Hu Yong Sian Chu datang amat gelisah, dia tak berferniat menjawab perkataan dari putrinya, ketika tidak dijumpai Lansi Giyok turut keluar, buru-buru ia menegur. Mana adik Giyokmu? Sambil bertanya cepat-cepat dia masuk ke kamar sendiri, tapi jendela sudah terbuka Lansi Giyok juga lenyap tak berbekas. Selaka, peke Kau Yong Sian Chu panik, ia melompat keluar jendela dan naik ke atap rumah. Suasana amat hening, hanya rembulan bersinar di langit barat, tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak. Dari gerak-gerik ibunya yang gugup, Ciu Siao Cian tahu kalau gelagat tidak beres, cepat-cepat dia menyusul keluar jendela, baru saja akan menyusup ke atas atap rumah. Hu Yong Sian Chu telah melayang turun. Cepat-cepat Ciu Siao Cian menyusulnya sambil bertanya, Ibu, apa yang telah terjadi? Mana adik Giyok? Dengan wajah pucat pias Hu Yong Sian Chu menuding ke jendela bagian belakang kemudian mereka berdua bersama-sama kembali ke dalam ruangan. Ciu Siao Cian menutup daun jendelanya rapat-rapat, ia saksikan ibunya sedang mengeluarkan sebuah kotak kecil berkain kuning dari bawah pembaringan. Agak lega perasaan Hu Yong Sian Chu setelah melihat kotak itu masih tetap utuh, ketika penutupnya dibuka tampak daun emas tersebut masih tetap seperti sedia kalah rasa cemas yang semula mencekam perasaannya kini menjadi lega kembali. Kendaripun demikian, kedua orang tersebut tetap merasa tak habis mengerti, kenapa Lan Si Giyok bisa lenyap dari situ? Sementara itu, Lan Si Giyok telah dibawa si kakek berjubah kuning itu berlarian di tengah tanah pegunungan, gerakan tubuh kakek itu cepat, sekali bagaikan sambaran kilat, mereka langsung menuju ke sebuah puncak bukit. Lan Si Giyok yang berlarian mengikuti kakek, tersebut dapat merasakan angin tajam menderu-deru di sisi telinganya, dia merasa kakinya seolah-olah tidak menginjak tanah melainkan melayang di antara awan. Berhubung kemunculan kakek berjubah kuning itu berhasil membuat Oh Tin San satu hari ketakutan, ditambah pula dia tidak menuntut kotak kecil itu, perasaan gelisah dan cemas yang semula menyelimuti perasaan Lan Si Giyok, kini sudah meredah kembali. Ia pernah berpikir, jangan-jangan hal tersebut hanya merupakan sebuah taktik merebut hati dari kakek berjubah kuning tersebut, tapi setelah berpikir lebih jauh, dia merasa pemikiran tersebut tidak benar, dengan kepandaian sakti yang dimiliki kakek berjubah kuning itu. Bila dia ingin melarikan kocak kecil tersebut, hal tersebut seharusnya bisa dia lakukan semudah merogoh barang dalam saku sendiri. Apalagi masalah kelima manusia cacat serta siapa gerangan pembunuh sebenarnya yang telah menghabisi nyawa ayahnya perlu diketahui dan ditanyakan pula dari kakek berjubah kuning ini. Sementara dia masih termenung, tubuhnya terasa sudah melambung ke atas puncak tebing itu. Ketika kakek berjubah kuning itu mengebaskan ujung bajunya, tubuh mereka pun berhenti bergerak. Lan Si Giyok segera berpaling, ia saksikan kakek berjubah kuning itu dengan senyuman ramah di kulum dan sorot metu yang berkilat-kilat sedang memandang ke arahnya penuh belas kasih, dia hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sikap yang begitu belas kasih dan ramah ini dengan cepat menggetarkan perasaan pemuda kita, apalagi bila terbayang sikap hormat dari sinaga sakti pembalik sungai terhadap orang itu. Tanpa terasa dia pun menjura Seraya berkata dengan hormat. Boampu Lan Si Giyok menyampaikan salam untuk Lociampu. Seraya berkata di alantes jatuhkan diri berlutut dan memberi hormat. Kakek berjubah kuning itu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suaranya nyaring bagaikan pekikan burung hong, nadanya penuh kegembiraan. Kemudian dengan suara lembut dia berkata, Nak, waktu yang tersedia bagi kita tidak banyak, ayo cepat bangun dan duduk kita harus berbicara banyak. Sambil berkata dia lantas membangunkan pemuda tersebut dari atas tanah. Lan Si Giyok mengiakan dengan hormat, setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu, dijumpainya bukit itu sangat datar, rumput tumbuh amat subur, puluhan kaki di seputar sana tidak dijumpai pekohonan penus ataupun bambu, juga tiada batuan cadas. Boleh dibilang tempat semacam ini merupakan sebuah tempat yang ideal sekali untuk bercakap-cakap. Dengan kepandaian mahasakti yang dimiliki kakek berjubah kuning itu, jatuhnya bunga atau daun pada jarak sepuluh kaki di seputar sana pun bisa ditangkap olehnya dengan nyata, jelas tak mungkin ada orang yang bisa menyadap pembicaraan mereka tanpa ketahuan jejaknya. Mereka berdua pun duduk di atas tanah berumput, tanah yang amat lembut bagaikan busa. Kemudian kakek berjubah kuning itu bertanya dengan ramah. Nak, tidakkah kau merasa keheranan, mengapa aku datang mencarimu malam-malam begini? Lansi Giok memang berperasaan demikian, maka dia mengiakan dengan hormat. Kakek berjubah kuning itu kembali tertawa terbahak-bahak. Haa haa haa, haa haa, terus terang ku katakan kepadamu nak, sejak aku masuk ke dalam benteng Wilim P.O.O., selama ini aku, tak pernah meninggalkan Oh Tinsan, oleh sebab itu mereka dapat menemukan kau, aku pun dapat pula menemukan dirimu. Lo Ciam Puat Tanyalan Si Giok tidak habis mengerti, dari mana Oh Tinsan bisa mengetahui tempat tinggal dari bibi wantan datanya. Kalau dibicarakan sebenarnya hanya secara kebetulan saja, ketika Oh Tinsan suami istri kembali ke benteng, Oh Licu menangis sambil mengadukan peristiwa lenyapnya kau kepada orang tua mereka. Senyok Oh Wi segera menuduh kau berusaha melarikan diri, tapi Oh Licu berusaha keras membelainmu. Berbicara sampai di situ ia berhenti sejenak seakan-akan sedang memikirkan sesuatu lalu dengan tidak mengerti ia bertanya. Pernahkah kau bercerita kepada Oh Tinsan bahwa bibi wantmu mempunyai seorang putri berusia 6-17 tahunan? Mendengar pertanyaan itu Lan Si Giok segera menjadi menyesal sekali, dia manggut-manggut. Kakek berjubah kuning itu pun melanjutkan kembali ceritanya. Tatkala Oh Licu bercerita ada seorang gadis berbaju kuning yang berusia 6-17 tahunan menunjukkan perubahan wajah dan nampak amat sedih sekali setelah bertemu kau. Oh Tinsan segera menaruh curiga kalau rumah ini bisa jadi adalah tempat kediaman bibi wantmu. Akhirnya mereka putuskan untuk melakukan penyelidikan. Ketika mereka ketahui bibi wantmu ternyata adalah Uyong Sian Chuhan Sin Wan yang sudah lama mengasingkan diri, maka semua duduknya persoalan pun menjadi jelas. Lan Si Giok pernah menaruh curiga, kepergian Oh Tinsan di tengah malam buta tanpa pamit tempoh hari adalah. Untuk pergi mencari dibiwanya, maka kembali ia bertanya. Tahukah lo siampual, apa sebabnya Oh Tinsan suami istri meninggalkan rumah secara tergesa-gesa di tengah malam buta? Walaupun Oh Tinsan orangnya buas dan kejam, namun ia tak bisa menguasai diri bila menghadapi suatu persoalan, malam berselang kalian membicarakan lagi soal kotak kecil itu. Mendengar sampai di sini, Lan Si Giok pun menjadi paham kembali, tanpa terasa serunya cemas. Anak Giok tahu sekarang, orang berdiri di luar jendela semalam itu adalah lo siampu, sambil tertawa ramah kakek berjubah kuning itu manggut-manggut. Nak, seharusnya kau bisa menduga akan diriku, di dalam benteng Wilinpeo banyak terdapat kapal perang yang berlabuh, di luar dikelilingi telaga yang luas, penjagaan dan pengintaian tersebar di mana-mana, memang tidak gampang bagi orang luar untuk menyelundup masuk, untung saja penjagaan di dalam benteng tidak ketat sehingga banyak memberi keleluasaan bagiku. Lan Si Giok segera teringat akan sesuatu rahasia yang tidak diketahui olehnya, dengan nada tak mengerti kembali dia bertanya. Tahukah lo siampu di dalam gedung bagian pusat benteng Wilinpeo kenapa tidak diberi penjagaan? Kembali kakek berjubah kuning itu termenung sebentar, lalu sahutnya. Oh Tin San adalah seorang manusia yang gampang menaruh curiga, bisa jadi dia menganggap penjagaan di luar bentengnya sudah sekokoh dinding baja lantai tembaga dan mustahil ada orang menyusup ke dalam, maka khawatir rahasia pribadi dalam ruangannya ketahuan orang lain, maka dia sengaja tidak mengatur penjagaan di seputar sana, hal ini bisa dibuktikan pula dengan tiadanya orang yang berdiam di seputar situ. Tergerak hatilan Si Giok setelah mendengar perkataan tersebut, seakan-akan memahami sesuatu, dia bertanya kembali. Lo siampu bilang malam berselangkau berdiri di luar jendela, kemudian Oh Tin San keluar dari ruangan setelah mendengar suara, tapi nyatanya tidak ditemukan sesosok bayangan manusia pun, waktu itu apakah lo siampu sudah masuk ke ruang belakang? Kakek berjubah kuning itu tertawa terbahak-bahak, haah titik haah titik haah justru kebalikannya, aku cuma bersembunyi di bawah lantai batu di depan jendela pagoda air, sewaktu kau keluar dari jendela, asal kau tundukan kepalamu, niscaya akan kau jumpai jejakku tapi kenyataannya kalian semua malah naik ke atap rumah. Mendengar penjelasan tersebut, diam-diam Lansi Giok memuji akan keberanian kakek berjubah kuning tersebut, dia merasa tindakan semacam ini sungguh lewat menyerempet bahaya. Terdengar kakek berjubah kuning itu melanjutkan kembali ceritanya. Waktu itu Oh Tin San pun berpendapat akulah yang telah menyadap pembicaraan tentang rahasia kota kecil tersebut, karenanya ia menjadi gugup dan ketakutan. Akhirnya diputuskan untuk berangkat pada malam itu juga mencari sinaga sakti pembalik sungai dan menjelaskan masalah kota kecil itu kepada aku. Tapi Lociampu Toh tidak berada di kampung nelayan itu, tukas Lansi Giok khawatir. Kakek berjubah kuning itu tertawa ramah. Sekalipun aku berada di situ pun, sinaga sakti pembalik sungai akan mengatakan aku telah pergi. Lansi Giok semakin tidak mengerti, baru saja dia hendak minta penjelasan lebih jauh, dari kejauhan sana kedengaran suara ayam jago mulai berkoko. Kakek berjubah kuning itu segera merasa waktu sudah siang, setelah memandang sekejap keadaan langit, dia pun berkata, Nak sekarang sudah mendekati kentongan kelima, kau harus kembali sebelum Fajar menyingsing. Kalau tidak, bibiwanmu pasti akan sangat gelalisah dan tidak tenang, apakah kau masih ada urusan lain yang hendak ditanyakan kepadaku? Menghadapi pertanyaan tersebut, Lansi Giok menjadi sanksi, karena pertanyaan yang akan diajukan kelewat banyak, sehingga untuk sesaat dia tak tahu pertanyaan manakah yang hendak diajukan lebih dahulu. Tampaknya kakek berjubah kuning itu bisa menduga jalan pemikiran Lansi Giok, maka dia berkata kemudian, Sekarang, apakah kau sudah memahami sebabmu sabab yang mengakibatkan kematian ayahmu? Lansi Giok mengangguk, katanya dengan perasaan sedih. Hanya sampai kini anak Giok belum mengetahui siapakah pembunuh sebenarnya dari ayahku. Sambil mengelus jenggotnya dan termenung sejenak, kakek berjubah kuning itu berkata kemudian, Kalau ditinjau dari segi-segi yang ada sekarang, kelima manusia cacat itu sama-sama mencurigakan, kita harus menyelidiki secara seksama lebih dulu sebelum bisa menentukan siapakah pembunuh yang sebenarnya. Teringat akan julukan-julukan yang istimewa dari kelima manusia cacat itu, Lansi Giok segera memohon. Dapatkah Lociampu menjelaskan asa satu usul dari kelima manusia cacat dari tiga telaga itu? Mengapa kelima orang itu sama-sama memiliki julukan yang mengandung kata tunggal? Dari mana mereka bisa tahu kalau ayahku berdiam di kuburan kuno serta apa sebabnya kelima manusia cacat yang berdiam di pelbagai wilayah bisa berkumpul di tempat yang sama pada malam yang sama? Tidak sampai Lansi Giok menyelesaikan kata-katanya kakek berjubah kuning itu telah menggoyangkan tangannya mencegah pemuda itu melanjutkan kembali kata-katanya, dia menimbrung. Pertanyaanmu yang beruntun tersebut bila ku jawab dengan memerlukan waktu yang amat panjang, mustahil semua masalah bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Sekarang aku hanya bisa memberitahukan kepadamu, sebenarnya julukan semula dari kelima orang tersebut tidak disertai kata tunggal, pada mulanya mereka pun bukan manusia yang cacat telinga, metu atau kaki. Sedang soal dari mana mereka bisa tahu ayahmu berdiam dalam kuburan kuno itu hal tersebut baru dapat diketahui setelah kita datangi kelima manusia tersebut, nah hari ini aku hanya bisa menjelaskan sampai di sini, lain kali tentu akan ku jelaskan lebih jauh. Selesai berkata dia pun beranjak siap-siap meninggalkan tempat tersebut. Lansi Giyok memandang sekejap ke ufuk timur di mana matahari telah memancarkan sinarnya yang keemas-emasan, dia tahu kakek berjubah kuning itu hendak pergi sebelum Fajar menyingsing. Buru-buru ia bertanya lagi. Lociampual, tahukah kau dari mana ayahku bisa mendapatkan kotak kecil itu? Dia mendapatkan secara kebetulan di bawah Giyok lihang bukit Hoasan. Lansi Giyok ingin sekali mempelajari ilmu silat mahasakti yang tercantum dalam cinkeng itu, maka kembali dia bertanya. Konon tiga lembar daun emas yang berada dalam kotak kecil itu berisikan semacam kitab pusaka ilmu silat yang memuat kepandayan silat mahasakti, benarkah perkataan tersebut? Tanpa ragu barang sedikit pun jua kakek berjubah kuning itu mengangguk. Benar, cuma orang yang tidak mengetahui rahasianya, meskipun mendapatkan pusaka tersebut pun sama artinya dengan mendapatkan benda rongsokan. Sekali lagi tergerak hatilan si Giyok, selanya. Pernah Lociampual membaca isi kitab tersebut? Kakek berjubah kuning itu segera memperlihatkan para serba salah, katanya kemudian. Meskipun aku tahu bagaimana Kera membacanya, tapi hanya aku seorang diri tak mungkin bisa membacanya. Lansi Giyok sangat tidak mengerti atas perkataan itu, keningnya berkerut, kemudian tanyanya bimbang. Kalau Toh Lociampual sudah mengetahui Kera untuk membaca rahasia kepandayan silat tersebut mengapa kau tidak membacanya seorang diri? Kakek berjubah kuning itu memandang sekejap ke arah Lansi Giyok, lalu tertawa penuh arti. Untuk membaca isi kitab pusaka tersebut, harus ada seorang yang bertenaga dalam sempurna menggenggam daun emas tadi kemudian mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya ke dalam daun emas tadi. Sedang si pembaca harus berlutut di hadapannya sambil bakal, cuma orang ini pun harus memiliki bakat yang sangat bagus dan memiliki daya ingat yang tajam, dengan begitu kepandayan tersebut biru dapat dikuasai olehnya. Menjadi termangu Lansi Giyok sehabis mendengar perkataan itu, lama kemudian ia baru bertanya. Lociampual siapakah yang memiliki tenaga dalam sedemikian sempurnanya sehingga dapat memaksa daun emas tersebut memperlihatkan catatannya? Hanya si pemilik semula dari kotak tersebut jawab kakek berjubah kuning itu tanpa ragu. Lansi Giyok menjadi amat gembira, tanyanya cepat, Lociampual, anak Giyok tidak becus tapi percaya. Memiliki daya ingat yang cukup baik, dimanakah pemilik kotak tersebut sekarang? Dapatkah anak Giyok pergi mencarinya dengan membawa kotak kecil tersebut? Menurut apa yang ku ketahui, orang itu berdiam di bawah kaki puncak Giyo Ihang di Bukit Hoasan, kaki bukit yang mana tidak ku ketahui, tapi menurut cerita orang, banyak yang ingin menyambanginya tapi sebagian besar harus pulang dengan kecewa, tapi ada pula yang memasuki lembah tersebut sambil menyebutkan namanya serta berhasil menjumpai wajah asli orang tersebut. Tentang apakah kau berhasil menjumpainya, hal ini tergantung papa tekat, kesungguhanmu serta rejekimu. Walaupun Lansi Giyok merasa sulit tapi ia bersedia untuk mencobanya, dengan cepat ia bertanya, Lociampual, siapakah tokoh sakti tersebut? Kakek berjubah kuning itu termenung sejenak kemudian dengan nada tidak pasti katanya. Konon orang itu bernama Tu Seng Chu. Gemetar keras sekujur badan Lansi Giyok, paras mukanya berubah hebat, serunya tanpa sadar. Tu titik tu titik Tu Seng Chu. Dia-dia pun memakai gelar kata tunggal koma. Tanpa terasa dia menjadi terbayang kembali keadaan ayahnya yang terkapar di atas genangan darah, waktu itu tangan kanannya dengan menggunakan sisa tenaga yang dimilikinya hanya sempat mengukir kata. Su atau tunggal di atas tanah. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya. Jangan-jangan orang yang membunuh ayahnya adalah Tu Seng Chu ini. Siapa tahu Tu Seng Chu menaruh dendam kepada ayahnya karena kotak kecil tersebut tidak dikembalikan kepadanya. Maka setelah menelusuri jejak ayahnya selama banyak tahun, akhirnya tempat kediaman ayahnya ditemukan. Semakin dipikirlan si Giyok merasa semakin masuk di akal, sebab hanya manusia berkepandayan sangat lihai seperti Tu Seng Chu saja yang mampu menghabisi nyawa ayahnya di dalam sekali pukulan. Membayangkan kesemuanya ini, berkobarlah api marah dalam dadanya, hawa nafsu membunuh pun segera menyelimuti seluruh wajahnya yang tampan. Sambil mengangkat kepalanya dan menatap wajah kakek berjubah kuning itu lekat-lekat, dia bertanya. Lo Chiam Pua, dengan tenaga dalam yang kau miliki sekarang dapatkah kau menampilkan tulisan di atas daun emas tersebut? Kembali kakek berjubah kuning itu menunjukkan sikap serba salah, lama kemudian dia baru menjawab. Kecuali Tu Seng Chu seorang, mungkin dalam dunia persilatan dewasa ini sudah tiada orang kedua yang memiliki tenaga dalam seperti dia lagi. Kemudian setelah berhenti sejenak dan menghela nafas, katanya lebih jauh. Terus terang saja anak giok, aku sudah banyak tahun mencari ayahmu di mana-mana, setiap orang mempunyai kepentingan pribadi masing-masing, tentu saja aku pun berharap bisa membawa kotak kecil itu pergi menghadap Tu Seng Chu serta menjadi orang yang paling tangguh dalam dunia persilatan. Tetapi sejak aku bertemu dengan kau dan menemukan kau adalah manusia yang berbakat bagus untuk belajar ilmu silat, apalagi jika kau berhasil mempelajari kepandayan sakti dalam pusaka Pue Yap Chin Keng tersebut sudah pasti kau bisa menjadi tangguh dan keadilan serta kebenaran di dunia ini bisa ditegakkan. Itulah sebabnya aku berikan kesempatan yang sangat baik ini kepadamu, biarpun aku mengetahui kotak kecil itu disembunyikan di bibiwanmu di kolong ranjang, tapi aku tidak mengambilnya. Nah anak giok, semoga kau tidak sampai menyianyikan harapanku. Betapa terharunya lansi giok setelah mendengar perkataan itu, dia semakin menaruh hormat kepada kakek berjubah kuning itu, katanya dengan hormat. Lo ciampu tak usah khawatir, anak giok berteka tak akan menyianyikan harapanku orang tua, bila aku menyangkal dari ucapanku, biar langit menghukumku. Dengan penuh kegembiraan kakek berjubah kuning itu tertawa terbahak-bahak, kemudian serunya. Kau memang anak yang penurut dan bisa diberi pelajaran. Setelah mengebaskan ujung bajunya, dia pun meranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Lansi giok tahu bahwa kakek berjubah kuning itu hendak pergi, cepat dia turut melompat bangun sambil berseru dengan cemas. Lo ciampu al, anak giok masih ada satu persoalan yang tidak mengerti. Bila ada persoalan, katakan saja berterus terang. Bila anak giok berhasil menjumpai tu seng cu serta mempelajari kepandayan silat mahasakti yang tercantum dalam kitab pusakap weyap cin keng tersebut, apakah tenaga dalam ku bisa melampaui tu seng cu? Dengan wajah bersungguh-sungguh kakek berjubah kuning itu segera berkata. Hal ini tergantung dirimu sendiri, apakah kau berniat sungguh-sungguh serta bersedia tekun mempelajari kepandayan itu, jika kau rajin berlatih, sekalipun tu seng cu terhitung jagoan nomor satu di kolong langit dewasa ini, mungkin kemampuannya waktu itu masih di bawah kemampuanmu. Mendengar sampai di sini, lansi giok segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, lalu katanya dengan hormat. Harap lo ciampu suka menjaga diri baik-baik, anak giok akan pergi dulu, bila aku sudah kembali dengan belajar ilmu, pasti akan ku balas budi kebaikan dari kau orang tua. Kembali kakek berjubah kuning itu tertawa terbahak-bahak. Setelah membangunkan lansi giok dari atas tanah, katanya dengan amat ramah. Anak giok, dalam perjalananmu kali ini, sepanjang jalan kau mesti berhati-hati karena membawa mestika, jangan kelewat memamerkan diri, dan yang paling penting tak boleh mencari gara-gara, fajar sudah hampir menyingsing cepatlah pergi. Lansi giok mengiakan dengan hormat, lalu ditatapnya kakek itu sekejap titik air mecoh hampir saja jatuh berlinang, setelah berpamitan lagi dengan kakek itu, dia baru membalikan badan dan turun dari bukit tersebut. Sementara itu fajar mulai menyingsing di langit timur kabut tipis menyelimuti permukaan tanah, kecuali suara ayam berkokok dari arah kampung nelayan itu pun sudah mulai kedengaran suara manusia. Membayangkan betapa cemas dan gelisahnya bibiwan serta enciciannya waktu itu, dia mempercepat langkahnya menuju ke depan. Ketika tiba di dusun, langit sudah terang, kabut pagi pun terasa semakin tebal, setelah melewati petohonan siung yang lebat, dalam waktu singkat dia telah tiba di halaman belakang rumah bibiwannya. Dari kejauhan ia sudah melihat encician duduk di belakang jendela dengan wajah murung sepasang matanya memandang sebatang pohon di hadapannya dengan termangu, seakan-akan ia sedang melamun. Dengan cepat lansi giyok melompati pagar dan melayang turun di depan jendela, segera serunya lirih. Encician. Encician. Cius Yaucian sadar kembali dari lamunan, melihat pemuda itu sudah muncul di hadapannya, mencorong sinar terang dari balik matanya, kejut dan girang ia berseru lirih. Ayo cepat masuk. Dengan cepat dia menarik tangan pemuda itu. Meminjam tenaga tarikan tadi, lansi giyok melayang. Masuk ke dalam ruangan. Cius Yaucian memperhatikan sekejap keadaan sekelilingnya lalu merapatkan pula daun jendelanya, setelah itu sambil menggenggam tangan pemuda itu, omelnya dengan penuh rasa khawatir. Bagaimana sih kau ini? Mengapa pergi selama ini? Bikin hati orang gelisah saja. Sambil berkata dia mengangguk pemuda itu duduk di depan pembaringan, sementara sepasang matanya yang jeli. Dengan perasaan tak tenang dan gelisah mengawasi pemuda itu tiada hentinya. Tak terlukiskan rasa haru, berterima kasih dan hangatnya perasaan lansi giyok melihat perhatian Encician terhadapnya, katanya kemudian sambil tertawa. Cici jangan marah, aku diajak kakek berjubah kuning itu untuk bercakap-cakap. Kakek berjubah kuning yang mana tanya Cius Yaucian tidak mengerti. Menghadapi pertanyaan tersebut, lansi giyok baru teringat kalau tadi ia lupa menanyakan nama kakek tersebut, dengan wajah memerah terpaksa ujarnya. Ye a a kakek berjubah kuning itu. Meski Cius Yaucian bisa memahami, tak urung dia toh tertawa cekikikan juga. Encician, mana bibi tiba-tiba pemuda itu teringat akan Hou Yong Siancu. Cius Yaucian menarik kembali senyumannya, lalu sambil sengaja menarik muka dia berkata, Kemana lagi? Tentu saja pergi mencarimu, siapa suruh kau tidak meninggalkan pesan ketika pergi. Bukan Si Yaucian tidak ingin memberi pesan, aku takut Oh Tin San dan Senyum Ohui mendengar suara panggilanku sehingga menambah kesulitan, aku memang berniat menghindar untuk sementara waktu keluar dusun sana. Cius Yaucian menganggap perkataan itu ada benarnya juga, maka dia pun mengangguk kemudian setelah melihat sekejap matahari di luar jendela, katanya dengan penuh perhatian. Kau sudah bergadang semalaman suntuk, sekarang beristirahatlah sebentar. Setelah beberapa malam tak tidur, Lan Si Giyok memang merasa agak lelah, tapi diakwatir dengan keselamatan bibinya, segera serunya. Enci Cian aku tidak lelah, aku hendak menunggu sampai bibi kembali. Coba kau lihat, Fajar telah menyingsing sekarang, ibu pun segera akan pulang kata Cius Yaucian sambil menuding keluar jendela, tidurlah dulu bila ibu pulang, aku akan memanggilmu lagi. Sambil berkata ia menekan bahu pemuda itu agar membaringkan diri. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksalan Si Giyok membaringkan diri sambil memejamkan mata, namun bau harum semerbak yang terpancar dari pembaringan tersebut semakin membuat pemuda ini tak dapat tidur. Oleh karena itu meski kelopak matanya telah dipejamkan, namun masih bergetar tiada hentinya. Tersenyum Cius Yaucian setelah melihat kejadian ini, tiba-tiba ia menotok jalan darah Heksi Hyat di tubuh pemuda itu, hanya menotok dengan pelan kemudian beranjak keluar dari ruangan. Lan Si Giyok membuka matanya melirik sekejap ke arah Enci Ciannya yang tersenyum dengan muka merah, melihat jalan darah tidurnya ditotok hampir saja ia tertawa geli. Pada saat itulah dari luar jendela kedengaran suara pintu pekarangan dibuka warang. Menyusul kemudian kedengaran suara Enci Ciannya berseru. Ibu, adik Giyok telah pulang. Oh ya? Di mana ia sekarang tanya Heuyong Sian Ciu kejut bercampur gembira. Mendengar perkataan itu Lan Si Giyok segera melompat bangun dan siap keluar. Tapi tiba-tiba saja terdengar Cius Yaucian berkata, Adik Giyok sudah tertidur ibu, dia hendak menunggumu sampai pulang, akulah yang telah menotok jalan darahnya sebelum ia tertidur. Lan Si Giyok yang mendengar perkataan itu segera teringat kalau jalan darahnya sudah tertotok, cepat-cepat dia membaringkan kembali badannya ke atas seranjang. Untuk sesaat suasana dalam halaman menjadi hening, lalu terdengar bibiwannya tertawa geli. Lan Si Giyok segera tahu keadaan runyam, pasti bibinya tahu kalau dia telah belajar ilmu menggeser jalan darah kepada Nci Ciannya. Benar juga terasa ada angin berdesir lewat, bayangan manusia muncul di depan mata, Cius Yauklan dengan wajah cemberut telah berdiri di depan pembaringan. Dengan perasaan terkejut Lan Si Giyok melompat bangun, lalu tanyanya sambil tertawa. Ciu Ciu, apakah bibi telah pulang? Melihat Lan Si Giyok sudah tahu masih pura-pura bertanya, Ciu Siaw Cian merasa makin mendongkol ya bersiap-siap mengumbar hawa amarahnya. Tiba-tiba terdengar Hou Yong Sian Chu bertanya, Anak Giyok, kau belum tertidur? Menyusul kemudian dari luar muncul seseorang yang masih basah oleh embun pagi. Lan Si Giyok segera melompat turun dari pembaringan, lalu katanya dengan hormat. Sebelum bibi pulang, anak Giyok merasa tak tenang untuk memejamkan mata. Sambil berkata dia mengerling sekejap ke arah Nci Ciannya yang masih tersipu-sipu, kontan saja sikapnya menjadi sangat tak tenang. Menyaksikan keadaan adik Giyoknya yang mengenaskan, tanpa terasa Ciu Siaw Cian tertawa cekikikan. Dengan tertawanya gadis itu, perasaan tidak tenang yang semula mencekam perasaan Lan Si Giyok pun segera menjadi lega kembali, ia pun turut tertawa. Memandang sepasang muda-mudi yang amat lucu itu, Hou Yong Sian Chu turut merasa gembira, segera ujarnya dengan ramah. Anak Giyok, duduklah, coba kau ceritakan kisah perjumpaanmu dengan kakek berjubah kuning itu. Setelah semua orang mengambil tempat duduk masing-masing, Lan Si Giyok mulai menceritakan bagaimana pengalamannya bertemu dengan kakek berjubah kuning itu sampai dia pulang kembali. Akhirnya pemuda itu menambahkan, Bibi, anak Giyok bertekad akan mencari Tuseng Chu, aku rasa bisa jadi dialah pembunuh yang sebenarnya dari ayahku. Paras mukau Yong Sian Su amat serius, Ia tidak segera menjawab, sampai lama kemudian baru tanyanya. Anak Giyok, apakah kau berhasil melihat tahil alat besar di kening kakek tersebut pada perjumpaan kali ini? Bergetar keras perasaan Lan Si Giyok mendengar pertanyaan itu, mukanya menjadi merah padam karena jengah, sambil menundukan kepalanya ia menjawab. Berhubung waktu yang amat singkat, anak Giyok cuma teringat persoalan-persoalan yang dihadapi, karenanya aku lupa untuk memeriksanya dengan teliti. Hu Yong Sian Cu tidak menegur pemuda itu, sorot matanya dialihkan keluar jendela memandang matahari yang memancarkan sinar keemas-emasan, ia seperti sedang melamunkan sesuatu. Lama-lama kemudian ia baru berkata agak tergagap, jangan-jangan dia adalah si kakek yang dijumpai. Hong Tai Tempo Hari Tergerak hatilan Si Giyok setelah mendengar perkataan itu, selanya tiba-tiba, Bibi, siapakah yang telah berjumpa dengan ayahku Hu Yong Sian Cu segera sadar atas kehilafan sendiri? Katanya kemudian sambil tertawa hambar. Kalian masih kanak-kanak, sekarang belum saatnya untuk mengetahui persoalan-persoalan tersebut. Dengan cepat paras mukanya telah pulih kembali seperti sedia kala, lalu dengan ada penuh perhatian dia berkata, Anak Giyok, Bibi tak akan menghalangi niatmu untuk mengunjungi bukit Giyok Li Hong, tapi mesti kau ketahui, perjalanan semacam ini jelas merupakan suatu perjalanan menyerempet bahaya, andai kantu Seng Cu benar-benar adalah musuh besar yang membinasakan ayahmu, perjalananmu kali ini lebih banyak bahayanya daripada selamat, bahkan bisa jadi akan mengorbankan selembar jiwamu. Lansi Giyok sama sekali tidak gendar oleh perkataan tersebut, katanya malah dengan gagah. Dendem sakit hati anakku lebih dalam daripada samudera, sekalipun harus naik ke bukit gelok atau terjun ke kuali berisi minyak mendidih, anak Giyok tak akan mundur barang setapak pun. Mendadak ia saksikan Cu Siao Chian menunduk dengan wajah sedih, tanpa terasa ia turut beribah hati, katanya kemudian dengan nada menghibur. Apalagi bencana atau rejeki bukan ditentukan manusia sampai sekarang pun belum kita ketahui Tuseng Cu sebenarnya musuh besar pembunuh ayahku atau bukan seandainya bukan, anak Giyok pun karena bencana peroleh rejeki, selain bisa mempelajari ilmu silat yang hebat aku pun dapat membalaskan dendam bagi kematian ayahku. Dengan sorot metu gembira Hu Yong Sian Chu memandang sekejap ke arah Lansi Giyok lalu ujarnya sambil manggut-manggut. Berbicara soal ilmu silat, Cu Seng Cu terhitung manusia paling kosen di dunia persilatan dewasa ini, sampai sekarang belum pernah ada orang yang mengetahui nama dan usia yang sebenarnya, konon dia telah berumur di atas seratus tahun, kepandaian silatnya boleh dibilang sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Dengan sedih Cu Siao Chian mendongakan kepalanya, seperti memahami sesuatu dia menyela. Ibu, bukankah kau pernah berkata kau pun pernah bersuah dengan Cu Seng Chu? Coba kau bayangkan, bersiskah. Dia dengan kakek berjubah kuning yang diceritakan adik Giyok tadi? Tanda petik. Hu Yong Sian Chu berkerut kening, sekilas perubahan aneh menghiasi wajahnya, lalu ujarnya sambil manggut-manggut. Peristiwa ini sudah terjadi sepuluh tahun berselang, waktu itu Tu Seng Chu mengenakan jubah panjang berwarna putih, membawa kipas dan amat berwibawa sehingga siapapun akan berkesan mendalam bila menjumpainya. Melihat sikap bibinya begitu menaruh hormat, di mana hal tersebut justru berlawanan sekali dengan pandangannya, maka dengan perasaan tak puas katanya. Bibi, anak Giyok berpendapat gelar Cu Seng Chu ini kurang sedap didengar, seperti nama-nama Siao Ye Aucu, Lui Cheng Chu, Sian Kicu dan lain sebagainya, nama tersebut kebanyakan adalah kaum Tosu. Huyong Sian Chu tertawa hambar, katanya dengan lembut. Anak Giyok, hal ini hanya disebabkankah sudah terlanjur menaruh perasaan benci terhadap julukan yang menggunakan kata permulaan Chu atau tunggal, itulah sebabnya Toseng Chu memberi kesan kurang baik kepadamu, padahal arti sebenarnya dari Toseng Chu atau aku yang telah sadar. Berada di hadapan bibinya, Lansi Giyok tak berani memperlihatkan perasaan tak senang hati namun di hati kecilnya dia tertawa dingin, katanya kemudian. Anak Giyok tetap berpendapat, julukan Toseng Chu itu kelewat jumawa dan tekebur, anak Giyok rasa arti dari julukan itu bukan aku yang telah sadar mungkin saja dia beranggapan akulah yang dipertuan. Tanda petik. Huyong Sian Chu segera berkerut kening agaknya ia telah melihat perasaan bencilan si Giyok terhadap Toseng Chu, maka katanya kemudian sambil manggut-manggut dan tertawa. Penjelasan secara demikian pun boleh juga namun kelewat memaksakan pendapat sendiri dalam perjalananmu menuju ke Bukit Hoasan kali ini, Bila berjodoh dan dapat menjumpai Toseng Chu, kau harus mengatakan yang sebenarnya yakni mendapat petunjuk dari seorang kakek berjubah kuning untuk datang minta belajar ilmu. Kau tidak boleh sekali-kali menyinggung masalah dendam sakit hati, daripada menimbulkan kecurigaan Toseng Chu dan mempengaruhi kemajuanmu dalam menuntut ilmu. Tanda petik. Kemudian setelah memandang sekejap ke arah putrinya yang sedang burung, dia melanjutkan. Bisa jadi di sekeliling tempat ini masih penuh dengan metu-metu dari Willing Peo untuk menghindari segala sesuatu yang tak diinginkan, lebih baik kau berangkat setelah malam nanti, sampai waktunya biar ncician yang melindungimu sampai di kersidenan tekan. Tidak usah merepotkan ncician, tampik lansi giyok cepat, anak giyok yakin masih dapat menjaga diri sebaik-baiknya, dengan menempuh perjalanan seorang diri, hal tersebut lebih mudah bagiku untuk meloloskan diri dari kepungan bila menjumpai kawan jago lihai dari Willing Peo. Hu Yong Sian Chu segera menganggap ucapan ini masuk di akal, dia pun mengangguk. Baiklah, semoga kau berhati-hati di sepanjang jalan, jarak dari sini hingga kota Tekan sekitar 100 li, bila menggunakan ilmu meringankan tubuh paling banter. Selewatnya tengah malam kau sudah tiba di sana, beristirahat di luar kota semalam. Keesokan harinya kau boleh meneruskan perjalanan menuju ke wilayah Kui Chiu lewat Sui Chiang, dari sana kau boleh langsung berangkat ke Bukit Hoasan. Dengan perasaan amat berat lansi giyok mengangguk berulang kali sambil mengiakan. Terdengar Hu Yong Sian Chu berkata lebih jauh. Anak giyok, semalam kau belum tidur, malam nanti pun harus melanjutkan perjalanan, sekarang beristirahatlah dulu di pembaringan Nci Cian Mu. Selesai berkata, dia lantas berjalan menuju keluar. Ciu Siaw Cian memandang sekejap ke arah lansi giyok dengan pedih, kemudian dengan kepala tertunduk mengikuti di belakang ibunya menuju ke kamar tidur ibunya. Lansi giyok termangu-mangu, wajah pedih Unci Ciannya sekarang pada hakikatnya berbeda sekali dengan wajah riang ketika menotok jalan tidurnya tadi. Benar hubungan mereka belum lama, tapi setelah diberi kesempatan untuk menjalin hubungan lebih mendalam, sikap Ciu Sian Cian saat ini sudah jauh lebih terbuka. Kini ia harus berpisah lagi, dia harus berangkat ke Hoasan dengan membawa nasib yang sukar diketahui, bisa jadi perpisahan kali ini merupakan perpisahan untuk selamanya. Pikir punya pikir, masalah demi masalah pun berdatangan secara beruntun, sampai lama sekali dia baru dapat teridur. Ketika mendusin, matahari sore sudah di jendela belakang, dengan kaget dia melompat bangun. Melihat bibinya berada di luar, cepat dia keluar dari ruangan sambil bertanya. Bibi, sudah jam berapa sekarang? Agaknya aku sudah tertidur cukup lama. Melihat wajah lansi giyok cerah kembali dia sedikit pun tidak memperlihatkan tanda keletihan, dengan girang Hooyong Sian Ciu berkata. Selama berapa hari belakangan ini kau belum tertidur baik, tidurmu hari ini boleh dibilang sudah lebih dari cukup. Kemudian setelah melirik sekejap matahari senja di luar pagar terusnya. Sekarang, mungkin sudah mendekati pukul 5 sore. Sambil tertawalan si giyok menggelengkan kepalanya berulang kali. Wah, tidur anak giyok kali ini memang betul-betul nyenyak sekali. Ketika tidak menjumpai si Yaucian di ruangan, kembali ia bertanya dengan perasaan tak mengerti. Bibi, mana enci Cian? Ia sedang menyiapkan santapan malam untuk musahut huyong Sian Ciu sambil melirik sekejap ke dapur. Baru saja dia menyelesaikan kata-katanya, Ciu Siaw Cian telah masuk sambil menghidangkan santapan malam. Lansi giyok melihat sepasang mata encinya sudah merah membengkak, wajahnya sedih dan murung, ia tahu gadis itu baru saja habis menangis, hal mana membuat perasaannya amat tersah. Hidangan pada malam itu sangat lezat, sayangnya ketiga orang itu merasa tak enak untuk makan. Akhirnya huyong Sian Ciu mengambil kotak kuning itu dari dalam kamarnya serta sebungkus suhuang perak, kemudian dengan penuh perhatian ia berkata, Anak giyok, simpanlah kotak kecil ini baik-baik, sepanjang jalan kau tak boleh kelewat menonjolkan diri, gunakan uang perak tersebut sehemat mungkin, dengan begitu kau akan bisa tiba dihoasan dengan tak usah takut kehabisan biaya. Sambil berkata, dia serahkan kotak dan kantung uang tersebut kepada Lansi giyok. Buru-buru pemuda itu bangkit berdiri sambil menerimanya, tak terlukiskan rasa haru dalam hatinya hingga tanpa terasa air matanya jatuh bercucuran, ujarnya sedih. Bila anak giyok berhasil mempelajari ilmu silat dalam kepergian kali ini serta membalas dendam sakit hati, anak giyok pasti akan pulang dengan secepatnya, lalu anak giyok akan mendampingi bibi dan tak akan terjun lagi ke dunia persilatan untuk selamanya, cuma kuatir kepergian anak giyok kali ini lebih banyak bahayanya daripada keberuntungan, kalau sampai nasibku jelek dan tewas, terpaksa budi kebaikan bibi dan mencician akan kubayar dalam penitisan mendatang. Sambil berkata sekah satu ilagi dia menjura, dalam-dalam. Huyong Sian Chu tersenyum, dua baris air matu jatuh bercucuran membasai pipinya. Siaw Sian Yang paling sedih, dia menutupi wajahnya dengan sepasang tangan dan menangis terseduh-seduh. Sambil membangunkan lansi giyok dari tanah, Huyong Sian Chu berkata lagi dengan air matu bercucuran. Bangkitlah anak giyok, bibi mempunyai firasat kita pasti akan bersua kembali, Chu Seng Chu adalah seorang tokoh persilatan yang berkedudukan sangat tinggi, ia disegani dan dihormati setiap orang, sekalipun ia bisa jadi telah membunuh ayahmu, namun tak akan melancarkan serangan keji terhadap seorang anak muda seperti kau. Sementara itu lansi giyok telah menyimpan baik-baik kotak kecil serta kantung berisi uang itu, kemudian dengan air matu bercucuran namun sikap tegas ia menjawab, Walaupun dia tak akan turun tangan keji kepadaku, tapi aku tak akan melepaskan dia dengan begitu saja. Huyong Sian Chu menghela napas sedih, katanya kemudian dengan mengandung arti dalam. Anak giyok, bibi harap kau bersikap cerdik dalam menghadapi setiap persoalan, berpikirlah yang cermat, jangan emosi dan jangan kelewat kolot, terutama sekali melakukan tindakan mengadu telur dengan batu, walaupun kau sendiri tidak menyayangi jiwamu, namun kau harus memikirkan juga mereka-mereka yang selalu menghawatirkan keselamatanmu. Lansi giyok amat terkejut, dengan air matu bercucuran dia segera berpaling dan memandang sekejap Ciu Siao Cian yang sedang menangis terseduh-seduh. Dengan kening berkerut huyong Sian Chu berkata lebih jauh. Bukan cuma bibi yang mengharapkan kepadamu, Enci Cianmu juga berharap kau bisa berjaya dalam dunia persilatan di kemudian hari. Lansi giyok sangat terharu, ujarnya dengan wajah penuh rasa menyesal. Anak giyok menerima semua nasihat, pasti tak akan kusiasiakan harapan bibi dan Cici. Huyong Sian Chu manggut-manggut dengan sedih, setelah memandang suasana gelap di luar halaman, katanya lebih jauh. Kehidupan orang di kampung nelayan amat sederhana dan bersahaja, sekarang kebanyakan orang dusun telah pergi tidur, nah, kau boleh berangkat sekarang. Ciu Siao Cian yang masih menangis terisak pun segera mengangkat kepalanya dan memandang wajah Lansi giyok dengan murung, beribu-ribu patah kata semuanya ditumpukan dalam balik sorot matanya itu. Lansi giyok sendiri meski merasa berat hati, namun dia toh menjura juga seraya berkata, harap bibi baik-baik menjaga diri, anak giyok akan segera berangkat. Lalu kepada Siao Cian ujarnya pula, Enci Cian, baik-baiklah menjaga diri, kepergian Siao Teh kali ini paling banter cuma satu tahun, sampai waktunya aku pasti akan balik kembali, tak akan kulupakan pengharapan dari Cici. Ciu Siao Cian memandang Lansi giyok dengan wajah sayu, kemudian manggut-manggut, butiran air metu sekali lagi jatuh bercucuran. Walaupun Huyong Sian Ciu merasakan hatinya sakit bagaikan diiris-iris dengan pisau, namun wajahnya masih tetap tenang, dia memang tidak mempunyai keyakinan. Apakah kepergian Lansi giyok kali ini benar bisa pulang kembali dengan selamat? Maka sekali lagi dia berkata dengan wajah bersungguh-sungguh. Anak giyok, tujuan kepergianmu ke Bukit Hoasan adalah untuk belajar ilmu silat. Seandainya terjadi sesuatu di tengah jalan kau tak boleh berdiam diri terlalu lama, sekarang berangkatlah lewat halaman belakang, lalu larilah menuju barat laut, tidak sampai 10 li kau akan tiba di jalan raya menuju ke kota tekan. Seusai berkata dia lantas membalikan badan dan masuk kembali ke ruang dalam. Melihat bibinya telah masuk, Lansi giyok segera menggenggam tangan si Huyong Sian dan berkata dengan lembut, Cici tak usah bersedih hati, aku pasti dapat kembali dengan aman dan selamat.